Nggak mau pacaran dulu lah, taruh dulu itu sampai segitunya lu setelah syuting ini Karena memang dari adegan-peradegan di film ini juga lumayan menyisabat Lumayan Alhamdulillah Rada sama ayah selalu hadir gitu Dari awal kita syuting Sampai sekarang pun masih mau hadir Kemudian menenak pun untuk sebuah FOPI Melayu, melayu sekitar yang gitu Di tengah tentang hidup-hidup keluarga Bisa dibilang gitu Memang masih tetap konsentrasi dalam hal ini itu gimana? Tetap lah Karena aku juga bukan orang Maksudnya bukan orang yang baru Jadi ketika memang ada masalah di rumah Aku jadi akalasannya cuma penduat Mau bilang Karena sudah ada perbedaan nih Aku sudah bisa membedakan mana dunia pekerjaanku sama dunia asli Film kami ini kan tentang dunia gitu apalagi yang punya hal-hal yang negatif gitu apalagi dengan relate kehidupan dari beberapa komunitas itu seperti apa? Filmnya sendiri memang lumayan ada beberapa hal yang relate gitu ada beberapa hal yang karakter aku lakuin aku lakuin juga ternyata makanya dimanapun ditanya aku pasti bilang ini juga tamparan buat aku sendiri sampai lu tadi sempat bilang gak mau pacaran dulu lah taruh dulu itu sampai segitunya lu kelas syuting ini karena memang dari adegan-adegan di film ini juga lumayan menyisabati juga sih lumayan mengganggu sih juga ketika pengambil adegan gitu jadi ada di mana habis syutingnya terlap-lap-lap kanan itu gak terlalu sih bekerja ya saat pengambil adegan sekarang karena itu bukan adegan yang aku gak pernah lakukan itu yang pertama kedua ini siksaan teraka bukan siksaan dunia bukan orang yang menyiksa yang pasti berbeda gitu rasanya dan juga ini disiksa dibakar ditusuk hidup lagi jadi ada perbedaan peniksaan lah berarti support dari Mama Okid datangnya kan ini gimana sama apa juga terus jadi bangkit lu untuk semangat lain gak sih oh iya iya dong makanya kenapa dimana-mana aku juga gak mau ngobrol berita terus karena aku menjaga banget mental bundaku nih menjaga banget setiap bunda muka sosial media aku pasti hape-hape nya apalagi baca komen orang gitu karena orang-orang di luar sana gak tau kayak depan bundaku kayak gimana gak tau apa yang terjadi gitu nah jadi ya udah aku tetep melusuk ibuku dengan cara aku selopat sepeda anak aku bisa menengit dia ngasih-ngasih jalan-jalan ajak dia main segala macem ya curhat bunda seperti apa sih ke lu setelah itu maaf ya itu case terus sampe lu ngampe harus ngomong gimana sih ke bunda harus yakinnya gua bukan tipe ke anak yang nanya sih berarti melihat aja apa yang descrisi bunda seperti apa kira-kira itu udah ke panjang gitu dan setiap bunda udah mulai gak enak nih kira-kira kira ekspresinya pasti gua harus nyampe selalu datang ke sidang itu emang lu mau lu atau bunda yang main itu bukan karena aku benci terang bukan karena apa kalo dulu gua masih kecil boleh temenin gua pasti temenin hubungan kamu sekarang apa sama-sama sama-sama aman Alhamdulillah gak pernah benci sama orang aku juga gak kamu bukan orang yang kenenjang juga karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan cuman untuk ini di maafkan sudah pasti tapi kalau yang apa ya mengulang lagi yang lama tapi udah ketemu udah ketemu loh udah ketemu loh udah ketemu loh udah ketemu apa apa bunda sempet nangis atau ada cerita-cerita sedikit gak sih sedikit mbak ya apa bunda sempet ada nangis atau cerita-cerita gak sih sedikit aku selalu bilang bunang aku gak mau pakai ujicah disini aku gak takut miskin kalau gak surah aku terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih